Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Bersama saya Desi Arianto Satu jam depan kita akan membahas tentang Persiapan Yukada di Kota Jambi Tanggal 27 November Sebagai hari Tanggal Pemunutan Suara Itu sudah semakin dekat Bebagai persiapan tentunya sudah dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu Tentunya dengan tujuan Dengan kata akan berjalan dengan Lancar sesuai waktu Dan tentunya berkualitas Di tengah-tengah kita sudah hadir Penyenggara Pemilu yang Tentunya tidak asum lagi bagi warga Jambi Ini sudah hadir di tengah-tengah kita Mungkin langsung saja kita sapa Assalamualaikum Bang Deni Waalaikumsalam Alhamdulillah Sehat ya Ini bekerja sepenuh waktu Sepanuh waktu Jadi 24 jam itu semuanya dipakai ya Iya dipakai Beliau adalah ketua KPU Kota Jambi Yang hari ini hadir Dan nanti akan Berbagi cerita kepada kita semua Terkait dengan persiapan Pemiliran penyulis di Kota Jambi Juga hadir di tengah-tengah kita Bang Hazairin Siap Ini press lalu ini Ada resep khusus Bang Biar kelihatan press terus Kita malah bertanda dengan Bang Desi Siap ya Bang Alhamdulillah Siap Ini adalah pimpinan Bawaslu Kota Jambi Yang hari ini juga bisa Telah hadir di tengah-tengah kita Dan juga nanti akan Berbagi cerita kepada kita Terkait dengan pengawasan Pemilu Kada di Kota Jambi Tentunya ini tidak terlepas Dari perannya masing-masing Yang telah dibagi Kewenangannya oleh undang-undang Tetapi tujuannya sama Yaitu menunjukkan Pemilu yang berkualitas Mungkin langsung saja ini Bang Nah Keponya masyarakat Keponya publik Keponya pemilih ini Di pilkada ini Semakin hari Semakin Membuat adrenalin Semakin mendidih Pertama yang menjadi ukuran itu Adalah Ada calon gak ya Yang kedua Walaupun ada Siapa pasangannya Yang ketiga Portai apanya yang mendukung Nah tapi sebelum sampai ke sana Kita ketengah dulu Dari Bang Denny lah Bang Persiapan kita di Kota ini Untuk pilkada sudah Sejauh mana Baik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas Pendangannya Dan Bang Nisi Terima kasih pula Sekarang kami Bawasuk kota kami Pak Azrairin Sedikit Sebagai pembuka Saya sampaikan Bahwasanya Bulan Agustus ini adalah Bulannya partai politik Untuk kota Jambi Bulannya partai politik Untuk kota Jambi Nah kenapa begitu Lantaran Di tanggal 23 Itu AMG Akhir masa jabatan Akhir masa jabatan Dewan itu habis Dan Di tanggal 24 Insya Allah Akan dilakukan Perhantikan Anggota Dewan terpilih Untuk Dekati kota Jambi Oke itu yang pertama Yang kedua Di tanggal 27 28 29 Itu adalah Hari pendaftaran Untuk Pasangan calon Yang ingin maju Sebagai Calon wabarakatuh Dan wabarakatuh Di tanggal 27 28 Benar ya Memang apa Bulannya politik Bulannya politik Jadi Kalau kita bandingkan Bulan Agustus Dengan bulan-bulan sebelumnya Kalau bulan-bulan sebelumnya itu Banyak Balikup Berpasangan Yang tampil Itu hanya Menampilkan Pigo sendiri Bersorangan Bersorangan Diri Diri dia sendiri Banyak kan Ada berapa Calon yang muncul Yang siap Maju sebagai Wali Kota Jambi Tidak ada yang sebagai Wakil Tapi di bulan Agustus ini Sudah mulai Berpasangan Berpasangan Ada yang Wali Kota Ada wakil Wali Kota Itu khusus di bulan Agustus Sudah banyak Munculnya Emang Agustus spesial Beruntung lah Kayaknya namanya Agustus Oh gitu Kita gak sampai kebayang Bahwa Agustus ini adalah Bulan-bulannya Politik untuk Kota Jambi Sepertinya juga Hal yang sama ya Untuk Kabupaten Kota yang lain Bahkan Provinsi juga Kalau Provinsi kan Proses pantikan Dewannya kan di bulan September Kalau Kota Jambi ini Di bulan Agustus Nah gitu Jadi memang Tahun politik Tahun politik di Kota Jambi itu Di bulan Agustus Jadi seluruh Ibaratnya dengan Nuansa Anggota Dewan yang baru Ditambah lagi Tahapan Pecalonan yang Berbarengan kan Di tanggal 23 Sampai 29 Dekat semua gitu kan Jadi wajar Ada Riak-riaknya itu Nampak gitu kan Mesin-mesin politik Sudah nampak Bergerak semua Nah itu kondisi Realita yang sedang Berkembang di Kota Jambi Kalau untuk persiapan Pilkada kita di Kota Jambi Gimana Bang Dedy? Untuk persiapan Pilkada Kita kan sudah Melakukan Pertama itu Pembentukan badan ehok Alhamdulillah Untuk pembentukan badan ehok Untuk PPK dan PPS Sudah terbentuk semua Selanjutnya Pemutahiran daftar pemilih Kita ada 1.687 daftar Pantarli Yang sudah melakukan Kerjanya Di tanggal 24 Juni Sampai 24 Juli Melakukan Pemutahiran Pemilih itu 495 ribu lebih Yang terbagi Ke 113.114 KK Yang dilakukan Pemutahiran Itu sudah Sudah kakak ya? Sudah Sudah Ada 113.000 Sekian Katanya Sudah dilakukan Pemutahiran Dan Insya Allah Di tanggal 11 besok 11 Agustus 11 Agustus 11 Agustus Sari Minggu Ya Kapiukota akan melakukan Rekapitulasi Daftar pemilih Hasil pemutahiran Sekaligus Penetapan Daftar pemilih Sementara Sudah sampai ke DPS Sudah sampai disitu Dan itu terus bergulir Sampai Ditetakannya DPT Sampai ditetapnya DPT Di bulan sekunder Selanjutnya Untuk Pencalonan ini Alhamdulillah Kapiukota Jambi Juga sudah Menerima LU-LU Penghubung Dari kandidat-kandidat Yang sudah ada Dari kandidat-kandidat Yang Sudah Lakukan deklarasi Sudah memberikan LU-nya Ke Kapiukota Jambi Untuk penghubung Disini Pasangan calon Antara pasangan calon Bukan kapiuknya sudah ada LU-LU LU-LU Jangan dibaca gabung ya Sudah sampai disitu ya Sudah sampai disitu LU-LU Sudah Terus Selanjutnya Dari Sekian itu Sudah Menginformasikan juga Kepada Kapiukota Jambi Bahwa akan Mendaftar Sudah booking Tanggal malahan Tanggal pendaftaran Tanggal pendaftaran Itu Ada di tanggal 28 Misalah Kapiukota Jambi Calon Yang bakal maju Sudah membooking tanggal Di tanggal 28 Sudah ada satu pasangan calon Yang membooking Baru satu ya Baru satu Untuk yang lainnya Belum ada Baru satu Bisa di booking ya Tanggal pendaftarannya Tapi kan ranknya Masih 27 28 29 Dia minta di tanggal 28 Jadi sudah membooking tanggal 28 Sehari ya Enggak ya Kemungkinan habis suhur Habis suhur Sudah mulai persiapan Soalnya apa kan Kita juga Melakukan apa Skema Lalu lintas Soalnya Dia mengabarkan Pertama yang akan Minta Bakal ada Tarian-tarian Dari daerah Daerah Ya Seperti itu Sudah ada Ancang-ancang Berarti Untuk kesiapan Sampai ketahapan Perjawangan Sudah ready ya Sudah ready Kalau untuk Logistik Dan segala macam Sampai berjalan juga Kalau untuk logistik Kan Kita kan Belum penetapan DPT Basisnya DPT Itu yang pertama Yang kedua Terkait dengan Gudang logistik Kita juga masih Tahap mencari Tapi Kita belum menemukan Gudang yang Representatif Untuk dijadikan Gudang logistik Untuk penelian Kepala daerah Kepala daerah Artinya Secara Teknis Persiapan Pemilihan Kepala daerah Ini Untuk tahapan Pencalonan Kepala daerah Sudah ready Bahkan Untuk tahapan lain Yang luar itu Sambil berjalan Sambil berjalan Contohnya Pemilih Kita sudah masuk Ketahapan DPS Besok Masuk ketahapan Untuk penyelenggara Di tingkat airhok Sudah ready Sudah tinggal KPPS Kampuan Bawaslu Kota Terkait dengan Proses Pilih pada Di kota Jambu Kalau Bawaslu Memang Sesuai dengan Kapasitas Fungsi Lembaga Pengawas Untuk Persiapan Tentunya Persiapan Teknis Dengan persiapan Pengawasan Diterapkan Hal yang Sedikit berbeda Itu pada Prinsipnya Bang Gesi Bawaslu Memastikan Setiap Proses Tahapan Kepemilihan Tahap Demi tahap Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Ini Sesuai dengan Prosedur Mekanisme Dan Datacara Oke Kalau Bicara Tahapan Kita Saat Ini Itu Kata Ini Bapak Denny Tadi Kita Akan Tingkat Kecamatan Akan Meletakkan Dini Hapi Dapat Pemilih Hasil Pemilihan Rekapitulasi Dari Hasil Kerja Paterni Kemarin Di setiap Pelurahan Yang Direkapulasi Tidak Kecamatan Nah Beberapa Persiapan Ini Khususan Kalau Soal Bang Gesi Bila Tadi Persiapan Kita Sudah Melakukan Persiapan Untuk Dapat Proses Pemutahiran Ini Dapat Melahirkan Data Yang Berkualitas Terbarukan Permutahirkan Sehingga Harapan Kita Semua Untuk Dengan Data Berkualitas Selahirlah Pemilih Yang Berkualitas Dan Hasil Pemilih Yang Berkualitas Nah Dari Beberapa Tersebut Tahapan Yang Akan Di Depan Mata Ini Tentu Yang Menjadi T T Konsentrasi Bawaslu Bukan Artinya Tidak Konsentrasi Yang Menjadi Titik Persiapan Ini Adalah Memasuki Masalah Katanya Kita Mengetahui Tahapan DPKPU 2 Tentang Tahapan Program Itu 27 28 29 Yang Dibilang Masalah Penagaran Kemudian Kemudian Dilanjutkan Verifikasi Administrasi Dan Akan Ditetapkan Calon Di Akhir September Ketika Pasangan Calon Ditetapkan Kemudian Langsung Masuklah Babak Semimpinan Kalau Bahasa Saya Kalau Bahasa Bahasa Masa Bulannya Politik Kalau Bahasa Bawaslu Ini Masuklah Babak Semimpinan Artinya Pak Ketika Di Tahapan Kampanye Inilah Masyarakat Tim Sukses Tim Sukses Saling Melakukan Berlomba-lomba Untuk Mengambil Cintra Diri Atau Menyakinkan Pola Kepada Pemilih Nah Untuk Mengambil Simpati Pemilih Ini Dari Beberapa Kelompok Penduk Ini Rentan Ada Kesekan Tentang Ada Penyerangan Anda Nah Ini Masuk Masuk Pelanggaran Pidana Atau Pelanggaran Pelaksanaan Kampanye Makanya Kita Sudah Intrusikan Tidak Dengan Setiap Perangkat Ad-hoc Baitu Kecamatan Mungkin Pelurahan Itu Untuk Menyediakan Diri Menerima Laporan Atau Baling tidak Bersama-sama Masyarakat Untuk Mengawasi Semua Proses Ini Khususnya Kampanye Ini Kita Bukin Bukan Kampanye Ini Menjadi Hal Yang Lebih Tidak Tapi Karena Tahapan Ini Adalah Tahapan Yang Lebih Menyentuh Kepada Masyarakat Saya Mengilustrasikan Itu Bang Desi Kalau Misalnya Tahapan Pencalonan Apa yang Dibilang Pak Dwi Tadi Itu Kan Dalam Tanda Kutip Tidak Menyebabkan Masyarakat Pasangan Calon Menyiapkan Bahan Pasangan Calon Menyiapkan Segala Administrasi Kita Memastikan Persyaratan Itu Lengkak Didaftarkan Dekat KPU Tidak Menyebabkan Masyarakat Jadi Pola Pengawasannya Juga Lebih Artinya Komunikatif Tiktokkan Nantara KPU Dengan Bawaslu Tapi Ketika Tahapan Ini Menyentuh Pada Seluruh Pemilih Turun Itu Yang Butuh Penyapaan Saksi Atau Butuh Skema Khusus Untuk Proses Pelaksanaan Ini Karena Kita Tidak Ingin Proses Pelaksanaan Ini Menjadi Embryo Embryo Bugatan Yang Akan Hadir Atau Lahirnya Nanti Ketika Proses Pasca Hasil Pemilih Keluar Ada Mahkamah Konstitusi Ada Bidana Penuru Misalkan Beberapa Hal Yang Cukup Menjadi Proses Persiapan Yang Kita Pengawas Pada Saat Ini Kalau Di KPU Ada Persiapan Badan Enhok Di Bawaslu Gimana Sama Ada Badan Enhok Untuk Di Kecamatan Ada Pandita Pengawas Kecamatan Untuk Di Kelurahan Ada Pandita Pengawas Desa Dan Kelurahan Itu Sudah Terbentuk Semua Juga Janjian Oke Bang Deni Bang Zairin Ada Banyak Hal lagi Yang Kami Tanyakan Sementakan Kena Ada Yang Mau Lewat Berikut Ini Pemirsa Jangan Kemana Mana Tetap Bersama Orasi Semua Bicara Di Sini Bersama Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Di Sini Bang Leni Tadi Sempat Terputus Terkait Dengan Tahapan Yang Tadi Sudah Masuk Kepada Tahapan Pencalonan Waktunya Dari Hari Ini Menjal Pencalonan Sudah Dekat Tanggal 27 Pengumumannya Tentu Sebelum Itu Pengumumannya Di Tanggal 24 25 26 Dan Pencalonannya Sudah Dimulai Di Tanggal 27 28 Tadi Sudah Ada Pasangan Calon Yang Sudah Memboking Hari Pendaftaran Nah Sekarang Yang Terkait Dengan Pencalonan Itu Apa Menjadi Poin Penting Yang Harus Disiapkan Oleh Partai Politik Baik Terkait Dengan Pencalonan Untuk Peserta Peserta Yang Kan Maju Ada Dua Yang Pertama Calon Peseorangan Dimana Kota Jambi Pada Saat Pendaftaran Kemarin Tidak Ada Tidak Ada Yang Mengambil Jalur Peseorangan Ada Tapi Tidak Memenuhi Sarat Untuk Ditetap Sebagai Calon Peseorangan Yang Kedua Calon Peseorangan Yang Diusung oleh Partai Politik Jadi Persentasinya Itu Didukung oleh 20 Jumlah 20% Dari jumlah Kursi DPR Atau 25% Dari jumlah Pemilih Berdasarkan Kursi DPR Jadi Untuk Kota Jambi Ini Agak Sedikit Unik Sudah Ada Calon Yang Memenuhi Itu Semua Bahkan Sudah Deklarasi Yang Untuk Dari Partai Politik Dari Partai Politik Untuk Peseorangan Tidak Ada Tapi Partai Politik Sudah Ada Sudah Jauh Hari Sudah Melakukan Deklarasi Itu Yang Pertama Selanjutnya Untuk Persalahan Yang Lain Sampai Uperta Sudah Melakukan Koordinasi Ke Berbagai Pihak Eksternal Seperti Rumah Sakit Misalnya Dan Kepolisian Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Haniaga Masuk Disitu Bahkan Pajak Ternyata Secara Diam-diam Calon-calon Ini Ternyata Sudah Mempersiapkannya Lebih Dulu Seperti Misalnya Bebas Pailif Kita Pengadilan Tata Usaha Haniaga Di Medan Ternyata Sudah Ada Calon Kita Sudah Sana Sudah Lakukan Koordinasi Semua Itu Sudah Semua Selanjutnya Untuk Sarat Kesehatan Misalnya Ganal Ganal Checkup Jadi Mau Tidak Mau Di Apakah Di Rumah Sakir Sudah Kita Komunikasikan Untuk Yang Lain Tidak Kita Komunikasikan Terkait Persyaratan Persyaratan Yang Diperlukan Bahkan Ke BNN Sarat Yang Lebih Berat Ini BNN Bebas Narkoba Itu Untuk BNK Selain Kita Menanyakan Terkait dengan tes urin atau yang lainnya, kita juga mempertanyakan dari beberapa calon yang sudah muncul ini pernah bersinggungan dengan narkoba atau tidak? Jadi bebas narkoba itu memang artinya tidak terkait dengan narkoba sama sekali? Bukan bebas pakai narkoba? Bukan, ya. Artinya sudah sejauh itu ya? Sudah sejauh itu. Dalam konteks bagaimana nanti mengkreditasi ya? Mengkreditasi bekas atau persyaratan calon yang sudah masuk ke Berapa lama proses perifikasi itu? Untuk perifikasi itu kita mungkin ada perifikasi administrasi ada sekitar 2 mingguan Baru masuk perifikasi kekakuan Sudah masuk kekakuan Saya beri pakai situ kekakuan administrasi dan kekakuan dalam 2 minggu itu Kalau lolos baru KPU menetapkan Baru menetapkan di calon yang mengunisaraan Setelah itu baru kita berbicara lagi masalah kampanye lagi Seperti rentak pencalon ini Dari Agustus, September ya? Sampai September Terus Oktober, November, hari H Dekat sekali ya? Oke, Bang Azirin Ini yang disetain oleh Ketua Itu sudah sangat detail Nah, kalau bagi Bawaslu Kota Jambi Yang menjadi poin pengawasan Terkait dengan tahapan di pencalon itu Yang dimananya aja Jadi kalau bicara pencalonan Bang Desi Itu yang menjadi objek pengawasan itu Pencalonan itu ada dua Seperti yang kak Dini bilang tadi Ada syarat pencalonan Ada syarat calon Nah, menjadi objek pengawasan Tentunya syarat pencalonan ini Relatif, dalam tanda kutip Relatif, lebih ringan Karena syarat pencalonan ini Biasanya dukungan partai politik 20% kursi di DPR Atau 25% Kerolehan suara Tapi Yang partai ada di DPR Sama aja sebenernya Mau paket 20 atau 25 sama aja Nah, tapi Ini kan Kita bisa projek Misalnya memastikan SK yang keluar Adalah sama dengan SK Yang di dalam Diunggah Di dalam silon Itu SK untuk ini ya? SK dukungan Ketetapan dukungan lah Gitu kan Kepada pasangan calon A atau B Itu menjadi objek pengawasan Nah, yang cukup menjadi Lebih ekstra Kita akan melakukan Syarat calon Pengawasan terhadap syarat calon Nah, syarat calon ini kan Banyak detail Seperti yang di dalam Mulai dari hasil output Administrasi dari lembaga yang lain Sampai dengan Hasil output Sekolah-sekolah Yang telah Para pakar calon ini Selesaikan Di PKPU Tentang pencalonan Itu kan Menyertakan Ijazah terakhir Tapi Dalam hal Dia menyertakan Ijazah Yang Ada korelasinya Katakanlah dengan pencalonan Misalnya dia pengen Calon itu Ada ember-ember dokter Dan segala macam Itu harus dilampirkan Memang minimal SMA Di dalam Syarat calon Nah, tapi ketika Hal ini dimasukkan Di dalam Syarat calon Nah, disitu Menjadi Otomatis menjadi Objek pengawasan kita Memastikan dokumen Yang disampaikan oleh Para pakar calon ini Untuk menjadi Syarat calon Itu kita Pastikan kebenarannya Nah, hal-hal seperti ini Misalnya dari BNN Dari pengadilan Atau dari Kepailitan Itu butuh Verifikasi Administrasi Juga verifikasi Pertua Dengan Pak Denny Kami sudah beberapa Komunikasi Coffee morning lah Ini Pak Nesi Matang KPU Sebenarnya kita Mungkin lebih tahu kan Untuk memastikan Menyatukan persepsi Ini kan butuh Ngopi barang Artinya Regulasinya sudah ada Kita sama-sama baca Tapi kadang yang menjadi Permasaran itu Interprestrasi yang berbeda Mengartikan A tambah B Sama AB Ada yang dilatakan A tambah B Sama dengan C Nah, hal teknis itu Untuk persamaan persepsi ini Kemudian sudah dihanyikan Kami pada sifatnya Nunggu B Kalau KPU Ngajak coffee Payo Jadi Untuk menyatakan persepsi Terhadap salam Pencalon ini Nah, jadi Intinya Bang Yang menjadi objek pengawasan Untuk pencalon ini Adalah beberapa dokumen Yang melekat kepada Saran pencalonan itu sendiri Atau melekat kepada Sang bakal calon itu sendiri Jadi Jadi Proses Pendaftaran Nanti Pencalon ini Yang sudah Dari pengalaman Semua-semua kami Itu kita akan melakukan Memastikan Proses dokumen yang dibawa Itu adalah sama Ketika tidak sama Misalnya seperti apa KPU Mengembalikan berkas Atau apa Jadi menjadi objek pengawasan Itu adalah dokumen Saran calon Berikutnya saran pencalonan Bang Dini Kalau Saran-sarat tadi Yang diajukan Oleh pasangan calon Itu kan semuanya Barangan ya Baik saran pencalonan Ataupun saran calonnya Itu kan suatu berkas Janjukan Kemudian dilakukan Verifikasi Baik administrasi Maupun patua Kalaulah ketemu Misalnya Ada saran yang Belum memenuhi syarat Atau Belum lengkap Atau mungkin Tidak sesuai dengan Persaratan Itu apakah ada ruang Bagi pasangan calon Untuk melakukan perbaikan Atau langsung final Dan mengikat dari KPU Masih ada Masih ada ya Ini kan Misalnya Ijazah Ijazah yang dilampirkan Oleh pasangan calon Itu ternyata Di Apa Di legisnya Itu legis lama Kita dengan Bawah Suri Bisa kita kan Di ijazah legis lama Rasanya Diperlukan atau tidak Atau cukup yang lama Tapi Lantaran ini Pencalonan Kita minta Ijazah baru Atau seperti apa Register baru Register baru Tolong dilengkapi Register baru Masih ada ruang Untuk melakukan perbaikan Hal yang paling fatal Apa Sehingga calon Bisa batal Menyalon Yang paling batal Calonnya Kurang 20% Tapi kalau Rasanya Kalau di Kota Jambi Ini Kalau liatnya Kecil kemungkinan Untuk batal Soalnya kan Sudah nampak Dari bulan Agustus Sudah nampak Sudah diterpetakan Siapa-sapa Pasangan mana Yang sudah Dibatikan lagi Untuk syarat calon Dan pencalonan itu Sudah mereka siapkan Lebih awal Sudah disiapkan Lebih awal Sampai di KPU Tinggal proses verifikasi Alhamdulillah Alhamdulillah dari Dari LO-LO yang ada Penghubung partai politik Sangat komunikatif Sering datang ke KPU Walaupun Dari bulan Sebelum-bulan Agustus Sudah datang KPU Setidaknya mereka Sudah melakukan Berbagai cara Bagaimana Berkas mereka ini Bisa diterima Pada saat Sudah konsultasi Sudah konsultasi Duluan Bagaimana calon mereka Pas waktu masuk Tidakar Tidak banyak masalah Ada apa ya Kan proses Mereka dapat dukungan Di partai Itu kan Menguput dari Perhatian publik Tidak terpantau Tidak terdeteksi Atau Muncul aja berita Ada apa Rekomendasi Jatuh Partai A Nah Apa memang Seperti itu Atau memang Nggak sampai ke sana Pengawasannya Yang dikhawatirkan Itu adalah Ini kan proses demokrasi Ada istilah Kemahar politik Misalnya Ada istilah Apalah Macam-macam Yang senada dengan itu Apakah itu juga Menjadi bagian Dari pengawasan Atau memang Nggak sampai ke sana Itu jelas Di undang-undang Di dalam Ketentuan pidana Termasuk Partai politik Atau Bakal calon Yang mendapatkan Dukungan Dari Katakanlah Ada proses Mahal di sana Atau proses Ada Jual-beli dukungan Itu jelas Merupakan Salah satu Tindak pidana pemilu Jadi artinya Pada saat ini Tentu Mbak Waslu Memastikan proses Memanggakan hukum Pemilu ini kan Ada terklasifikasi Menjadi tiga Dan misalnya Hukum administrasi Di KPU Di Bawaslu Hukum 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 Etik Misalnya di Peradilan DKPP Dan hukum Bidana Adalah di DKPP Tapi memang Mbak Waslu Semuanya 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 Artinya Ketika Ini menjadi Ada Informasi Awal Atau Ini menjadi Temuan Untuk akan Dilakukan Penelusuran Verifikasi Ketika Ada Ini Merupakan Suatu Tindak Pidana Itu akan Dikas Secara bersama Melalui Gakundu Nah Ketika Sudah Gakundu Yang Isinya Adalah Kejaksaan Polisi Dan juga Bawaslu Menentukan Ini adalah Sebuah Proses Tindak Pidana Baru Dikipakan Kepolisian Untuk Beroprot Proses Acara Pidana Normal Acaranya Tapi Waktunya Tidak Normal Artinya Pidana Pemilu Itu Ada Waktu 7x2 Itu Untuk Dalam Proses Pemilu Artinya Dalam Proses Yang Sangat Sepit Itu Sudah Selesai Nah Artinya Kalau Korelasi Yang Pertanyaan Apakah Ini Masuk Dalam Kategori Pelanggaran Jelas Itu Masuk Dalam Kategori Pelanggaran Dan Seperti Apa Tidak Lanjutnya Ketika Masuk Pada Kategori Pidana Pemilu Mungkin Akan Dilakukan Proses Penegakan Hukum Melalui Proses Belaksa Polisi Dan Disibukan Kedalam Pidana Pemilu Nah Tapi Lagi-Lagi Saat Ini Kategori Hukum Kita Tidak Terlepas Dari Teori Pemilu Artinya Ketika Dalam Yang Disampaikan Itu Harus Ada Bukti Yang Akan Disampaikan Ketika Ada Laporan Ada Katakan Masukan Disampaikan Kepada Bawaslu Tentu Akan Dilakukan Tidak Lanjut Berarti Sudah Jelas Juga Batasan Dan Siapa Saja Bisa Jadi Pengadu Bisa Yang Jadi Pengadu Itu Adalah Pemili Yang Sudah Menurus Partai Politik Atau Masyarakat Yang Sudah Terhubung 13 Tahun Terhubung Terdengar Mungkin Pak Itu Ada Makan Sekian Dan Aku Ada Buktinya Silahkan Lapor Silahkan Lapor Oke Bang Denny Nah Ini Ada Yang Mungkin Publik Perlu Tahu Sebelum Masuk Masa Pencalonan Bahkan Masuk Masa Pencalonan Nanti Ada Batasan Masyarakat Sulit Membedakan Yang Mana Calon Itu Sosialisasi Kemudian Yang Mana Calon Itu Yang Kampanye Nah Bisa Ada Kira-kira Kasih Gambaran Atau Ada Mungkin Semacam Pak Setelah Dinyatakan Ini Bersama Boleh Lagi Begini Misalnya Apa Ada Seperti Itu Tapi Jangan Jawab Dulu Semua Bisa Bicara Di Sini Pemirsa Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Di Sini Oke Bang Deni Nantikan Sampai Pada Tahapan KPK Kota Menetapkan Pasangan Calon Yang Memisah Ratu Menjelang Itu Banyak Proses Yang Terlalu Pasangan Calon Tidak Mau Kehilangan Momen Momen Yang Sekarang Bahkan Batasan Apa Kira-kira Yang Membedakan Antara Pasangan Calon Melakukan Sosialisasi Dengan Pasangan Calon Melakukan Kampanye Baik Terkait Dengan Sosialisasi Ya Dimana Masa Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Sudah Berjalan Ya Sudah Berjalan Berarti Di Masa Itulah Teman-teman Ya Dalam Arti Terkata Yang Yang Bermuncul Sekarang Itu Tahapan Sosialisasi Baik Itu Sudah Melakukan Sosialisasi Secara Pribadi Lepas Sermat Sementara Itu Untuk Kampanye Setelah Ditetapkan Sebagai Calon Sudah Dimasukkan Sudah Penetapan Jadi Masuk Tahapan Kampanye Setelah Didetapkan Sebagai Calon Masuk Masa Kampanye Selama 2 Bulan Disitulah Di Kampanye Kita Terfokus Kampanye Yang Kita Fasilitasi Selain Kampanye Menyiapkan Alat Teraga Tapi Menyiapkan Debat Debat Antara Calon Untuk Pemilihan Kepala Daerah Ini Mungkin Kita Kemarin Dalam Pengajukan Kita Ngajukan Tiga Kali Debat Tapi Kita Sharing Dengan Teman-teman Kabupaten Kota Lain Apakah Bisa Diselagamkan Tiga Atau Tidak Nanti Berdasarkan Kita Dengan Teman-teman Tapi Provinsi Apakah Tiga Atau Tidak Jelas Regulasi Mengatur Bisa Maksimal Tiga Untuk Kota Jambi Kita Berusaha Menganggarkan Tiga Pada Saat Pengajian MPH Selanjutnya Untuk Yang Pelaga Yang Lain Sudah Kita Siapkan Tiga Untuk Teman-teman Dari Balihul Template Apa Apa Stikers Bagaimana Semuanya Sudah Tidak Tonton Termasuk Juga Kampanye Di Media Cetak Sudah Sudah Difasilitasi Difasilitasi Oleh Teman-teman Penyelenggara Terus Yang Disiapin Oleh Calon Apalagi Ada Semuanya Diserahkan Kepada KPU Tidak Pasti Ada Ada Ruang Yang Memang Difasilitasi KPU Ada Mereka Yang Buat Itu Tetap Diatur Sampai Sekarangan Terkait Dengan Kampanye Itu Belum Ada PKPU Baru Yang PKPU Dapat Tunjuk Teknis Khusus Untuk Kampanye Jadi Yang Kebaru Kalau Misalnya Tidak Keluar Nanti Pakai Yang Mama Kalau Tidak Keluar Tapi Biasanya Basti Bias Bias Yang Baru Seperti Pkan PKPU Baru PKPU 8 Tahun 2017 Nanti Pada Saat Kampanye Pagi Keluar PKPU Baru Habis PKPU Baru Ada Budi Semar Di Pemes Semar Seperti Setelah KPPU Menetapkan PAS LON Itu Sebagai Calon Yang Menuhi Sarat Dengan Dukungan Yang Dolengkap Saratan Dolengkap Kan Sudah Jadi Calon Apa Si Batasan Atau Larangan Yang Mereka Tidak Boleh Lain Terima kasih Bang Desi Jadi Yang Jelas Di Awal Tadi Saya Sempat Menunggu Masa Kampanye Ini Memasuki Semua Final Jadi Beda Dan Final Ketika Proses Pemuritung Juaranya Ketika Penetapan Kira Seperti Ini Jadi Saat Ini Memang Jadi Ada Juga Harus Kita Kampanye Kepada Masyarakat Itu Apa Yang Dinamanya Kampanye Di Luar Jadwal Dengan Kampanye Kampanye Sebelum Jadwal Kampanye Di Luar Jadwal Itu Sebenarnya Berbeda Artinya Saat Ini Sebenarnya Kalau Kita Maknai Secara Hati Kampanye Itu Proses Menawarkan Visi Misi Mengajar Tapi Kalau Sebelum Jadwal Itu Masih Kita Kwasifikasi Sebagai Sosialisasi Ajakan Citra Diri Segala Macam Tapi Kalau Kita Maknai Dengan Pengertian Kampanye Ajakan Sosialisasi Itu Kampanye Hanya Hanya Timingnya Kampanye Tadi Ketika Calon Sudah Ditetapkan Besoknya Masuk Pada Masa Kampanye Nah Untuk Pintar Dini Cuma Sampai Tiga Bulan Dini Jadi Ketika Ditetapkan Calon Sampai Hari Pencalonan Itu Hanya Waktu Sedikit Jadi Memang Ruang Yang Paling Banyak Itu Adalah Ruang Ketika Jadwal Belum Ditetapkan Jadwal Kampanye Nah Terkait Dengan Pertanyaan Abang Tadi Batasan Tentu Banyak Batasannya Jadi Ketika Dia Sudah Ditetapkan Sebagai Calon Maka Dia Terikat Dengan Norma Norma Larangan Kampanye Larangan Kegiatan Kampanye Sesuai Dengan Peraturan Penolongan Sekarang PKP Kampanye Belum Keluar Artinya Kita Berujuk Masih Pada Undang Undang 10 2016 Itu Ketika Ditetapkan Calon Si Calon Itu Tidak Bisa Lagi Berkampanye Di Masjid Masuk Sekolah Melakukan Ajakan Dia Jenguk Rumah Sakit Orang Ajak Peluk Memilih Masjid Sakit Sudah Banyak Hal-hal Lain Ketika Dia Sudah Ditetapkan Sebagai Calon Nah Artinya Hal-hal Inilah Yang Jadi Pengawasan Kita Artinya Ketika Proses Penanganan Pelanggaran Artinya Penanganan Pelanggaran Ketika Masak Kabannya Itu Ada Pelanggaran Yang Masuk Pelanggaran Administrasi Dan Juga Ada Yang Masuk Dalam Pelanggaran Pidana Nah Pelanggaran Pidana Inilah Yang Ketika Dilakukan Secara Masif Misalnya Dan Itu Masukin Misalnya Lebih Dari Separuh Dua Pertiga TSM TMS TSM Kita Tidak Lata-lata TMS Terstruktus Sistematis Dan Masif Itu Dapat Menggugurkan Pasangan Calon Tersebut Nah Artinya Ketika Batasan Itu Banyak Ketika Sudah Ditetapkan Sebagai Calon Calon Itu Harus Menjaga Jaga Diri Datang Misalnya Dia Ketempat Sebuah Proses Acara Yang Disitu Ada Aparatur Sibil Negara Misalnya Tapi Misalnya Dia Toko Kapasitas Diundang Juga Sebagai Toko Itu Pasti Akan Dilakukan Pengawasan Artinya Dia Ngomong Apa Dia Bicara Apa Disitu Tapi Kalau Kontek Tentu Tidak Akan Menghambat Orang Melakukan Tidak Tidak Datang Di Masjid Komunikasi Salaman Doa Gitu Kan Dan Tidak Ada Unsur Unsur Itu Tidak Masuk Unsur Juga Bang Nisi Tidak Tidak Mungkin Calon Kita Halang Untuk Masjid Kita Halang Untuk Sekolah Untuk Menggunakan Hal-Hal Yang Lain Yang Masuk Kata Mirip Dalam Basis Kapai Dan Sebenarnya Sudah Detail Ya Itu Kira-kira Diketahui Dak Oleh Calon Atau Ada Tidak Upaya Sehingga Calon Itu Bisa Mengetahui Sepertinya Disampaikan Oleh Bang Asil Ya Artinya Kalau Sistem Di KPU Itu Kan Ada LO Untuk Sarat Pencalonan Jadi Yang Memudahkan KPU Kepada Si Bakal Calon Untuk Berkomunikasi Dalam Proses Perlengkapan Atau Pemenuhan Calon Tapi Kalau Misalnya Perundang Tentang Kampanye Biasanya Kita Biasa Secara Biasa Untuk Melakukan Rakor Bersama Dengan KPU Yang Kita Undang Adalah Kepurus Partai Politik Kita Undang Juga Setiap Elemen Elemen Dalam Masyarakat Itu Misalnya Pemajian Kalangan Mahasiswa Yang pada Intinya Proses Regulasi Ini Disadari Oleh Semua Masyarakat Jadi Contohnya Kita Ambil Sample Aja Bagi Si Ketika Saat Ini Proses Pengutahiran Ketika Masyarakat Enggan Untuk Mendaftarkan Dirinya Misalnya KPU Telah Melakukan Coklit Secara Baik Dan Benar Tapi Masyarakat Ditutup Pintu Sehingga Petugas Pempat Tahli Itu Empat Kali Datang Tidak Jadi Datang Di rumah Akhirnya Tidak Terdata Nah Hal Inilah Ke Ikutsertaan Atau Masyarakat Itu Yang Begitu Juga Tahapan Tahapan Pemilihan Ketika Masyarakat Memahami Bahaya Manipolitik Nah Ini Sedikit Manipolitik Ini Menarik Kita Tahu Perbedaannya Sangat Sini Bikin Antalah Pemilihan Nah Pemilihan Ini Siapa Yang Melakukan Manipolitik Pemberi Dan Penerima Dapat Dipidana Kedua-duanya Yang Memberi Dipidana Yang Penerima Dipidana Kalau Dalam Undang Undang 7 Itu Hanya Pemberi Saja Nah Ini Adalah Pemberi Dan Penerima Kita Sudah Tahu Pengalaman Pilgada 2018 Kemarin Yang Berujung Pada Proses Dipenjaranya Beberapa Proses Berlaku Kedana Politik Itu Tentu Kita Harapkan Di Pemilu Tahun Ini Tidak Terjadi Lagi Bang Dene Bang Azirin Tidak Terasa Ini Waktu Kita Yang Membatasi Cuman Diskusi Kisah Tadi Saya Beri Coba Melangkut Secara Teknis Penyaran Pemilukan Dari Kota Jambi Itu Udah Ready Dari Persiapan Persiapan Yang Disampaikan Dari Termasuk Dari Bawaslu Kemudian Persiapan Tidak Hanya Persona Teknis Personal Yang Menggarakan Tidak Kota Kecamatan Sampai Ketika Kelurahan Udah Ready Koordinasi Tadi Dari Info Yang Didapat Sudah Dilakukan Dengan Para Pihak Sehingga Ketika Di Mutuhkan Koordinasi Lebih Dalam Tidak Akan Sulit Terkenal Sudah Ada Pemuka Dan Koron-Koron Sehingga Awal Lagi Mungkin Di Ending Acara Kita Ini Posting Statement Dari Masing-masing Terkait Dengan Persiapan Pemilkada Di Kota Jambi Dari Bang Azarindir Dari Kami Dari Bawaslu Kota Jambi Untuk Mengajak Semua Masyarakat Untuk Aware Terhadap Pengelihatan Berpartisipasi Aktif Untuk Melakukan Pengawasan Dan Juga Tentunya Kita Bersama-sama Ingin Proses Demokrasi Khususnya Di Provinsi Jambi Bisa Maju Sehingga Dapat Menghasilkan Kemajuan Demokrasi Khususnya Di Kota Jambi Baik Terima kasih Untuk Masyarakat Bahwasannya Proses Penyelenggaraan Kepala Daerah Ini Tidak Lebih Dari 110 Hari Lagi Artinya Sudah Untung Hari Lagi Mundur Terus Waktu Terus Berjalan Jadi Diharapkan Partisipasinya Untuk Datang KTPS Di Hari Rabu 27 November 2024 Nanti Pemini Cerdas Memimpin Yang Berwarna Oke Dengan Pekerjaan Yang Padat Dengan Waktu Yang Begitu Singkat Dan Tetap Baga Kesehatan Bang Tidak Tidak akan sampai pada titiknya nanti dan itu sudah akan menjadi sebuah kebisjayaan yang harus disiapkan segala sesuatunya baik peserta pemilu kadarnya ataupun penyelenggaraan pemilunya dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan dari pemilik atau masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih tentunya ini kita bersama-sama untuk melakukan persiapan-persiapan dan tentunya itu juga untuk menuju pemilu yang berkualitas karena sudah ada selatan juga dari KTU pemilu berkualitas pemilih cerdas pemilu pemimpin berkualitas pemilih cerdas pemimpin berkualitas terima kasih kita bersama orasi semua bisa bicara di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati